Ruben Onsu naik pitam saat Betran Beto terang-terangan lakukan ini pada Sarwenda di depannya sampai disuruh Ben Su keluar karena Terima kasih sayang yang dicuruhkan Ruben Onsu dan Sarwenda terhadap anak angka sebabnya Betran Beto tampaknya diakui kuat oleh banyak warganet namun siapa sangka Ruben Onsu dan Sarwenda yang dikenal sebagai sosok penyayang dan lemah lembut ini ternyata pernah kram kepada Betran melalui video-video prank di akun YouTube keluarga melalui tayangan YouTube The Onsu family yang diunggah tiga tahun lalu Ruben Onsu dan Sarwenda pernah menetes perasaan dan kesetiaan Betran Beto anak yang ngakrab di Sapa Onyo itu tidak mengetahui dirinya sedang diprank oleh orang tua angkatnya dalam video itu Ruben Onsu melakukan prank dengan berpura-pura memarahi Sarwenda habis-habisan tepat di hadapannya tayangan video yang berdurasi kurang lebih 15 menit itu menampilkan Ruben Onsu yang ceritanya terus memarahi Sarwenda prihal kerjaan rumah yang belum selesai dibereskan mendengar teriakan Amara Ruben Onsu di ruangan kamarnya Betran Beto langsung menghampiri Sarwenda dan mencoba melerai pertengkaran orang tua angkatnya itu Onyo terus berusaha menenangkan emosi ayahnya namun Ruben Onsu justru makin melancarkan aktingnya dan menyuruh Betran keluar dari kamar Onyo bisa keluar dulu enggak ayah mau ngomong sama bunda ujar Ruben dengan nada tinggi melihat kekhawatiran yang menyelimuti raut wajah sang ibu yang gelisah dan kebingungan Onyo langsung menolak perintah ayahnya gak mau keluar kalau you udah bisa gak boleh marah-marahin bunda lagi ucap Onyo tegas tanpa kebingungan dengan penyebab pertengkaran dari kedua orang tuanya Betran Beto terus mengikuti Sarwenda untuk melindunginya Gapapa bunda I belain you bunda I jagain you disana ucap Onyo sambil mengekor ibu angkatnya itu melihat kamera yang terus merekam perseteruan keluarganya Betran secara paksa meminta kameramen untuk mematikan kamera lebih lanjut Sarwenda berakting menangis usai Ruben memarahinya habis-habisan Ruben langsung meleos meninggalkannya disusul Onyo yang menenangkan sang ibu bunda udah dewasa dia mau bela ibunya biar gak dimarahin ungkap Ruben mengintip dari sisi lain saat melihat Onyo yang sedang menenangkan Sarwenda Onyo terlihat sedih dengan reaksi Sarwenda yang begitu sabar menghadapi amukan ayahnya itu yuk kenapa sabar banget sih bunda kalau ayah marah-marah gitu ucap Onyo ketika drama tersebut selesai Sarwenda dan Ruben Onsu mengaku khawatir dengan keadaan Betran Onyo itu laki-laki yang lembut yang baik dan dia mencoba melindungi wanita jelas Ruben melihat reaksi anak laki-lakinya itu selamat menikmati 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 selamat menikmati